Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan membuat ide jualan dari puding ini puding susu ya yang aku kreasikan menjadi puding pelangi jadi puding susu pelangi ya ini bisa banget untuk ide hantaran ataupun ide jualan seperti apa proses pembuatannya simak terus videonya aku siapkan terlebih dahulu bahan A ada 300 ml air ini bahan untuk puding warnanya kemudian 3 sendok makan gula pasir lalu setelah itu tambahkan dengan bubuk agar-agar sebanyak 1 sendok makan ini aku menggunakan bubuk agar-agar yang tanpa warna lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata kemudian masak di api yang sedang cenderung kecil hingga mendidih kalau sudah mendidih kemudian akan aku cetak ke dalam wadah plastik ini yang udah aku basahi terlebih dahulu dengan menggunakan air ya supaya nanti mudah saat mengeluarkan puding dari cetakan lalu masing-masing akan aku beri pewarna makanan disini aku menggunakan pewarna hijau ini aku beri dari perisa pandan ya lalu untuk pewarna merahnya aku beri perisa stroberi kalian bisa menggunakan pewarna biasa ya untuk yang kuningnya ini aku beri pewarna kuning mohon maaf ya karena terlalu semangat jadi pewarna kuningnya keluarnya banyak banget bisa gunakan 1 atau 2 tetes aja oke aduk hingga tercampur rata lalu biarkan hingga dingin dan mengeras bisa disimpan di kulkas ya supaya cepat nah setelah mengeras kemudian akan aku potong dadu semuanya kalau sudah semuanya dipotong dadu kemudian sisikan terlebih dahulu sekarang aku akan siapkan bahan puding B bahan puding susu ada 900 ml air kemudian 100 gr gula pasir dan 60 gr susu kental manis oke kemudian tambahkan juga 1 bungkus bubuk agar-agar ini aku menggunakan yang tanpa warna kembali dan ini aku tambahkan lagi dengan 1 sendok makan bubuk nutri gel aduk hingga tercampur rata semua kemudian masak hingga mendidih dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil jangan lupa untuk sering diaduk supaya susu tidak pecah oke selanjutnya setelah mendidih kemudian angkat kalau sudah mendidih untuk puding susu kemudian akan aku ambil kurang lebih 100 ml puding susu ini akan aku sisikan ya nanti akan aku jadikan sebagai puding coklat lalu siapkan loyang berukuran 7 x 21 cm lalu setelah itu masukkan untuk puding warna-warninya ke dalamnya secara acak dan ambil kurang lebih 1 sendok sayur puding susu tuang di dalamnya ini untuk mengikat supaya puding warna-warni ini tidak naik ke atas kemudian biarkan hingga setengah kaku dan ambil kembali sebanyak 400 ml puding susu kemudian tuang ke atas puding warna warna-warni tadi lalu biarkan lagi hingga setengah kaku jangan lupa ya untuk puding warna-warninya itu ditaburkan di atasnya nah kenapa harus menunggu setengah kaku supaya puding warna-warni ini tidak semuanya naik ke atas atau tenggelam di bawah karena kadang kalau tidak menunggu setengah kaku itu nanti hasil akhirnya untuk puding warna-warni ini akan tenggelam ke bawah nah oke lalu setelah semuanya masuk kemudian akan aku biarkan hingga setengah kaku kembali lakukan selang-seling ya hingga 400 mililiter puding susu ini masuk semua ke dalam loyang nah untuk puding susu yang 100 mililiter tadi akan aku tambahkan dengan setengah sendok makan bubuk coklat juga akan aku tambahkan dengan 1 sendok makan coko cip kalau kalian ada coklat blok boleh ya diberikan coklat blok karena coklat blok habis jadi aku menggunakan coko cip nah lalu setelah itu aduk hingga tercampur rata dan masak di api yang sedang cenderung kecil hingga coklat ini larut kalau sudah kemudian tuang puding coklat di atas puding susu hingga semuanya habis untuk puding coklat dan biarkan kembali hingga setengah kaku kalau sudah setengah kaku kemudian tuang kembali untuk puding susu dan masukkan lagi untuk puding warna warni atau puding pelangi di dalamnya seperti ini diamkan kembali hingga setengah kaku kalau sudah setengah kaku masukkan lagi puding susu di dalamnya seperti ini lalu taburi lagi dengan puding warna warni jadi lakukan selang seling seperti yang aku contohkan setelah itu biarkan kembali hingga setengah kaku tuang kembali untuk puding susu nah ini untuk tahapan terakhir setelah itu masukkan sisa puding warna warninya semuanya saja dan tuang kembali sisa puding susu setelah itu bekukan atau maksud saya dinginkan ya bukan dibekukan jadi dinginkan hingga benar-benar dingin supaya pudingnya ini menjadi mengeras boleh disimpan di kulkas kurang lebih selama 1-2 jam setelah mengeras ini aku simpan dalam lemari pendingin selama 2 jam kemudian keluarkan dari cetakan dan seperti ini ya untuk tampilannya setelah dikeluarkan dari cetakan jadi sangat cantik ya tentunya ini juga bisa dinamakan puding mozaik susu tapi ini supaya lebih beda namanya aku berikan nama puding susu warna-warni aja walaupun sebenarnya konsepnya sama cuman kreasi aja dari kita seperti apa cara membuat puding itu supaya terlihat cantik nah jika ingin dijual tinggal dikemas aja dimasukkan ke dalam cup seperti ini lalu bisa di staples di bagian luarnya tinggal dijual nah untuk yang ingin dipotong juga bisa ya cara penjualannya untuk per satu resep ini jika tidak dipotong ya bisa dijual harga antara 50 sampai 80 ribu rupiah karena modal yang dikeluarkan juga sedikit hanya 12 ribu sampai 15 ribu aja nah ini kalau dipotong seperti ini untuk perlapisannya ini menyatu dengan sempurna tidak ada yang lepas lepas kalian bisa lihat nah itu tadi untuk resepku kali ini pembuatan puding hantaran atau puding untuk ide jualan puding susu warna warni ala aku mudah mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah supaya lebih banyak kreasinya dalam membuat olahan olahan puding demikian tadi saja untuk resepku kali ini untuk bahan serta takarannya aku sertakan di akhir video jadi simak videonya sampai selesai oke terima kasih sudah menyaksikan video-video aku sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax